Hai juga ini baron ini teman-teman kalau mau ada kayu terbesi minim bulatan 3 meter ya bisa langsung hubungi ini Mas Bagas yang beralamat di di Sopo kecamatan Mas Baron nih kecamatan Baron tuh yang namanya Mas Bagas itu yang pakai jumper warna ini kemarin itu kayu ini saya dengar cerita yang menunjukkin temen youtuber juga Pak Imron Sadewa channel itu nah ini ini yang kemarin dipangkasin ini lagi ambruk ke rumah ini lagi mengukur teman-teman jangan tak seberapa panjangnya lagi ini inilah nyampangnya saja teman-teman kalau disini itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi menjelang siang teman-teman ini ini lagi ngecek kayu terbesi ini bulatan 3 meter 3 meter pro mas-mas 3 meter piro 3 meter 50 teman-teman ini yang roboh ini di desa kecamatan Candirejo apa desa Candirejo disini oh ya desa Candirejo kecamatannya ikut Pongkok Kabupaten Witar itu dari tinggi serupa lokasinya sama Mas Bagas dari Nganjuk pemain lop pembesi itu lagi rundingan gimana cara kerjanya ini soalnya ini teman-teman di juga tinggi kayu ini tinggi terus apa maksudnya kayu yang sebesar ini nah ini loh kaki saya segini sebesar ini itu lagi rundingan soalnya naiknya lumayan tinggi teman-teman ini lagi rundingan gimana cara kerjanya ini bulatan 3 meter setengah panjangnya kurang lebih 4 meter yang ini aja itu pangnya yang ini 2 meter 80 panjangnya itu 5 meter yang itu pangnya yang itu udah gak banyak-banyak tuh pangnya ini tikusnya tuh sama dalemnya nanti Mas lanjutin lanjutin nanti baron baron ini teman-teman kalau mau ada kayu termbesi minim bulatan 3 meter ya bisa langsung hubungi ini Mas Bagas yang beralamat di di Sopo Kecamatan Mas Baron nih Kecamatan Baron tuh yang namanya Mas Bagas itu yang itu yang pakai jemper warna kita bisa lihat yang kita lihat di Sopo Kecamatan ini 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.